Now we start Ada dua tipe subscriber gue di youtube Yang pertama adalah smart people Orang yang gue bilang pintar Yang kedua adalah orang yang pura-pura pintar Buat orang yang pura-pura pintar ini Kalau abis nonton channel gue sekarang Terus mau unsubscribe channel gue Please do Please do Itu namanya adalah Penyisihan penonton Oke But I do believe Lebih banyak orang pintar dibandingkan orang yang pura-pura pintar So I'm okay and I'm safe Now Ada dua hal yang mau gue bahas Yang pertama adalah tentang video gue sebelum ini Yang artinya Yang judulnya adalah Gue gak akan minta maaf Disana gue mau bahas tentang Jangan mendengarkan kritik oleh orang yang ada levelnya di bawah lu Dan jangan pernah minta maaf kalau lu gak ngerasa salah And after that Karena masalah hari Jisun Video gue disangkut-sangkutin Dan banyak sekali Those smart ass Jerk people Comment on my youtube Yang bilang gue gak punya otak lah Yang bilang Whatever it is lah Yang bilang gue gak bisa terima kritik Dan gue gak benar Pokoknya Cacian makian dan sebagainya I get used to it So Bring it on Oke Tapi itulah orang-orang yang gagal paham Itulah orang-orang yang bodoh Dan gue tau bahwa 90% penonton gue orang pintar Jadi I'm okay talking about this Kenapa bodoh? Karena begini Yang dikritik sama mereka adalah begini Oh kalau gitu om jadi Pemerintah gak perlu dengerin rakyatnya ya Karena rakyat adunya levelnya di bawah pemerintah Nah itu bodoh Karena yang mengerti tentang masyarakat Ya masyarakat Bukan pemerintah See how stupid it is Ada gak sih contoh lagi Kalau gitu misalnya gue ngerokok Di depan umum yang gak boleh ngerokok Terus ada anak kecil Bilang negur gue Om itu gak boleh ngerokok disana Gue gak usah dengerin ya Kan level gue di atas dia Ya itu bodoh Kenapa bodoh? Karena kalau lu ngerokok di depan umum Yang gak boleh ngerokok Maka anak kecil itu levelnya di atas lu Oh sih Ada lagi gak sih contoh? Kalau gitu kalau gue Punya sim A nih Terus gue parkir sembarangan Terus ditugur sama orang yang gak punya sim Berarti gue gak perlu dengerin dong ya Kan itu dikritik orang yang levelnya di bawah lu Ya enggak Itu lu yang bodoh Kenapa? Karena kalau orang yang gak punya sim aja Lebih ngerti dibandingin lu Yang parkirnya sembarangan Artinya level dia Pengetahuan dia Di atas lu Lu yang levelnya di bawah dia Ngerti gak? Gak ngerti juga Kalau gak ngerti juga Sekolah Gitu loh Ya Jadi gak bodoh-bodoh banget Itu pertama Terus Level itu apa sih? Level itu Gue boleh gak dengerin anak gue Ngasih kritik ke gue? Boleh kan gue ngasih contoh Kalau gue foto Dikritik foto gue jelek Sama orang yang gak ngerti foto sama sekali Ya gue gak terima kritikannya Kalau gue olahraga Dikritik sama orang yang gak ngerti olahraga sama sekali Ya gue gak terima kritikannya Kalau lu parkir sembarangan Ditegur Sama orang yang ngerti Ya lu yang bodoh Boleh kalau gitu gue gak perlu dengerin anak gue ngomong Anak gue kritik Walaupun bener gue gak perlu dengerin Ya dengerin tentang apa dulu That's my dog actually Shut up Mau masuk kamera Come here Come 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 here Tentang apa dulu Anak gue pernah ngajarin gue apa Itu main game gak caranya begitu Lawannya harus diginiin Dia lebih pengalaman dibandingin gue Ya gue dengerin dia Get the point Ke No If not Please do unsubscribe me Jadi gak perlu ngomong Gue unsubscribe Gue unsubscribe Yaudah unsubscribe aja Gak perlu pake ngomong Gue masih banyak orang-orang pinter Yang ngerti maksud gue And that was Smart people Get it Yang kedua Tentang Hari Jisun Oh my god Gue pikir selama ini drama Korea itu hanya ada di serial TV gitu ya Ternyata in real life Kan Pesan gue sederhana Pertama Yang mengundang ibunya masuk Itu bukan kita Ibu anda yang mau Kedua Hankook yang anda bilang jelek itu anda foto-foto Anda pamer-pamer anda foto-foto Sempat anda masukin Instagram Terus anda hapus habis itu Setelah masalah ini keluar Ya Dan gue ngewakilin tim gue jelas lah Kalau tim gue diseran gue mewakilkan Karena we are a family That's make sense Ketiga Kita udah ngelarang Supaya gak makan Udah ngelarang Kita cuma bilang Lo cobain Kalau pedes jangan dimakan Bahkan ibunya aja Kita larang buat keluar Keempat Yang paling fatal Ngasih liat chattingan Tim hitam putih So Hari Jisun Boleh gak Kalau chattingan ini dikasih liat Full semuanya Bukan yang pingin anda bacain doang Tapi semuanya full Karena kita juga masih ada Capturan dari chattingan full Dari awal Sampai itu tiba-tiba ada yang lomba makannya Sampai kita bilang Kalau gak mau gak usah Itu ada Sampai dari tim kita minta maaf Itu ada Semuanya ada Tapi tidak Ditunjukin ke penonton Kenapa Ya kan Kenapa gak ditunjukin Nah Kenapa saya gak mau tunjukin sekarang Karena melanggar undang Karena melanggar undang-undang Menunjukin chattingan orang itu Gak boleh sebenarnya Jadi hati-hati Nanti Bisa masalahnya gede loh Seperti itu tuh Ya Jadi Udah lah Kalau memang gak suka Kan saya udah bilang Lah selesai acara aja Anda masih foto-foto sama saya kok Terus tiba-tiba Anda di Instagram Ada orang bilang Wah ditamputi Ya tapi saya kecewa Kalau kecewa gak foto-foto Aduh Aduh Kok yang gak masuk akal But then again It's okay It's really okay Am I gonna say sorry? No because gue gak rasa salah Dan yang di video saya sebelumnya Saya bilang Kalau anda gak salah Jangan minta maaf Lalu ada orang-orang komplit Ya minta maaf tuh gak ada salahnya Betul Minta maaf gak ada salahnya Apalagi kalau gak salah Jangan minta maaf Kalau lu gak salah minta maaf Lu jadi salah nanti Yalah Anak gue aja Kalau gak salah sama gue Gue gak minta dia minta maaf Kalau gue nuduh dia Dan dia tidak salah Gue ajarin dia untuk Fight me back Jangan minta maaf Itu kebiasaan orang-orang Yang akhirnya Tidak pernah maju Tidak pernah sukses Dalam hidupnya So One more time Buat orang-orang Yang gak suka dengan kata-kata saya It's okay Unsubscribe me Dude I'm okay with that Saya menyisikan Penonton-penonton saya For the smart people Yang ngerti maksud saya Dan ingat ya Level itu bukan artinya umur Ya Level itu bukan artinya pengetahuan Saya akan mencontohkan Spesifikasinya Ngerti gak? Spesifikasinya Keahliannya Kalau koki yang udah jago masak Ya Dikritik sama koki Ya gak bisa apa-apa Nah itu contohnya seperti itu Jangan kasih contoh pemerintah Sama masyarakat Yang ngerti masyarakat Yang ngerti masyarakat Yang ngerti masyarakat Get it? Get the point? Or you still don't get it? You still don't get it? Nonton sinetron aja lah Sampai jumpa